Kabar mengejutkan datang dari kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi, Minggu, 19 Mei 2024. Diwartakan oleh Al Jazeera, kronologi bermula ketika rombongan Presiden Raisi kembali dari kunjungan peresmian bendungan di sekitar wilayah perbatasan Iran-Azerbaijan. Akibat cuaca buruk, helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi melakukan pendaratan darurat hingga mengalami kecelakaan di sekitar wilayah Farzakan, Iran. Dalam rombongan Presiden Raisi, menggunakan total tiga helikopter dengan tokoh-tokoh yang tak kalah penting di dalamnya. Untungnya, dua helikopter selain yang ditumpangi oleh Presiden Iran dapat selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Dilaporkan dua tokoh Iran yakni, Menteri Energi Ali Akbar Mahrabian dan Menteri Perumahan dan Transportasi Mehrdad Bajaj berhasil mendarat dengan selamat di kota Tabriz, Iran. Sedangkan untuk helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran menjadi satu-satunya korban dalam insiden kecelakaan ini. Walhasil Iran langsung mengirimkan tim khusus untuk menyisir lokasi kejadian. Namun, hingga detik ini belum ada kepastian keberadaan dari Presiden Raisi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!